Oke kawan, balik mana? Nempel liar Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun Amin ya robel anamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman Di depan kita ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan ataupun diperbanyak Ini merupakan salah satu jenis tanaman lidah mertua yang bentuknya silinder bisa kawan-kawan lihat di depan ini tanamannya mempunyai daun kayak jarum kayak begini dia berbentuk silinder dan memanjang kayak begini karena daunnya kemungkinan memiliki sumber nutrisi cadangan jadi tanaman ini kalaupun saat musim gemarau dan tidak banyak menyerap air tanaman ini juga masih mampu untuk bertahan hidup walaupun saat ini cuaca sedang panas terik akan tetapi tanaman ini masih mampu bertahan saat cuaca panas kayak begini dan saat dibudidayakan tanaman ini juga sangat mudah dan nantinya akan bertambah menjadi banyak sekali tanaman tanaman di depan ini dulunya cuma ada satu batang tetapi saat ini sudah bisa kawan-kawan lihat sendiri disini sudah banyak sekali anakan-anakan yang tumbuh di samping dari indukannya dulunya kita tidak sengaja menancapkan tanaman ini karena dulunya memang kita gunakan ember bekas ini untuk menanam tanaman jeruk ini tanaman jeruk burut yang daunnya bisa dimanfaatkan untuk bahan masakan dan juga buahnya juga bisa dimanfaatkan untuk bahan masakan dan kali ini kita akan coba mencontohkan bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman yang ada di depan kita kali ini karena memang tanaman ini mudah sekali untuk tumbuh walaupun saat cuaca sedang panas terik seperti saat ini dan walaupun media tanam yang kita gunakan cukup seadanya dengan tanah yang ada saja tanaman ini juga masih mampu untuk bertahan walaupun kekurangan air dan juga sedikit nutrisi yang bisa bisa diserap oleh perakarannya langsung saja kita lakukan cara kita saat memperbanyak tanaman yang ada di depan kita ini tanaman ini bisa kita perbanyak dengan dua cara cara pertama yaitu bisa kita ambil anakan yang telah tumbuh akarnya contohnya kayak ini kita ambil yang ukurannya kecil saja kayak begini cukup kita ambil kita ambil danakan yang kecil kayak begini walaupun belum tumbuh akarnya tetapi tanaman ini nantinya kalau batangnya tertimpun oleh media tanam yang lumayan cukup lembab nantinya juga menumbuhkan perakaran perakaran barunya kita hanya kita berbanyak dengan menggunakan manakan yang sudah tumbuh kita juga bisa memperbanyak tanaman yang ada di depan kita ini dengan kita mengambil pelepah daunnya saja contohnya kayak begini kita ambil pelepah daun yang sudah menua kayak begini cukup kita ambil beberapa pelepah daunnya kayak begini langsung kita tancapkan ke media tanam yang cukup lembab ataupun basah nantinya pelepah daun ini akan mengeluarkan perakaran baru dan juga tunas barunya walaupun saat ini memang pelepah daun saja kayak begini belum ada akarnya juga di bagian bawah sini nanti bekas bekas dari menempelnya batang dan pelepah daun ini akan tumbuh akar akar barunya disini kita telah mengambil pelepah daun dan juga anakan yang belum tumbuh perakar tangannya langsung saja kita masukkan pada polybag yang telah kita sediakan ini tinggal kita masukkan pelepah daun dan juga anakan barunya ini yang belum ada akarnya ke dalam media tanam ini kita menggunakan media tanam berupa tanah biasa setelah kita masukkan kita timbun lagi menggunakan tanah agar nanti pelepah daun atau anakan barunya ini tertutup oleh media tanam setelah kita timbun hingga tertutup separuh bagian pelepah daun dan juga anakannya langkah selanjutnya tinggal kita siram menggunakan air hingga media tanamnya lumayan cukup lembab karena tadi media tanamnya lumayan cukup kering jadi kita siram lumayan cukup banyak dan kita akan lihat kalau nanti airnya sudah keluar pada lubang lubang polybag itu pertanda kalau media tanamnya sudah lumayan cukup basah kita tunggu karena memang masih ada air yang menggenang pada atas media tanamnya setelah airnya turun kayak gini bisa kita tempatkan di tempat terduh yang terlebih dahulu ataupun bisa juga ditempatkan di bawah pohon yang rindang agar nanti perakarannya cepat tumbuh dan media tanamnya tidak terlalu cepat kering kita tunggu 3 minggu sampai 1 bulan nantinya akan kayak begini dan ini adalah contoh tanaman yang telah 3 minggu atau 1 bulan kita lakukan perbanyakan disini sudah mulai tumbuh anakan 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 barunya kayak begini tanaman ini sudah kayaknya sudah punya perakaran baru karena memang ini sudah lumayan cukup lama 3 sampai 1 bulan 3 minggu sampai 1 bulan nantinya akan kayak begini kalau sudah kayak begini bisa ditaruh di tempat yang terkena besin armada hari langsung karena memang tanaman ini tahan terhadap sinar matahari yang lumayan cukup panas ya kayak gini dulu video kali dan cara ketiga yaitu bisa kita manfaatkan atau kita berbanyak tanaman ini dengan cara menyemai biji yang dihasilkan dari bunga tanaman ini karena tanaman ini juga menghasilkan bunga pada pucuk bagian dari tanamannya kayak begini contoh bunganya ini belum terjadi penyerbukan nanti setelah terjadi penyerbukan bunganya akan menghasilkan buah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman ini terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan teman-teman kita dari awal hingga akhir untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like share and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like share and subscribe kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat tetap semangat dalam membudidayakan tanaman kita akhiri saja video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya bye 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 Terima kasih.